Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Ayana Malap dari Korea Selatan Saya senang sekali bertemu Anda semua disini hari ini Ayana, kamu tegang gak? Tegang? Tegang itu apa ya? Nervous, nervous Nggak, santai ya Mau kita di depan atau di belakang? Duduk disini gak apa-apa? Gak apa-apa ya? Iya, kayaknya disana tuh jauh banget loh kita Oh iya Yes So Nah, ini ada pertanyaan lucu We start with a funny question ya Because I asked one of your fans Coba tanya sama Ayana deh Dia dalam sehari berapa kali dilamar? Kamu lewat DM? Iya Ada yang suka lamar kamu enggak? Iya Iya kan? Iya Banyak? Iya, banyak Banyak? Iya Kasih aja kah yang belum dapet jodoh Kamu tolak semuanya? Iya tolak Tolak? Kenapa ditolak? Oh, nggak mau Kenapa? Mungkin taste-nya saya tinggi Oh Mohon maaf ya Buat taste-nya yang rendah-rendah ya Mohon maaf gitu Taste-nya harus yang tinggi loh Makanya ditolak semuanya Ini kamu hijrah sudah berapa lama Ayana? Sudah 8 tahun 8 tahun? 8 tahun dan sekarang punya buku Iya, Alhamdulillah Judulnya? Judulnya Ayana Journey to Islam Ini tentang hijrah saya Hijrah kamu Iya Ini proses hijrahnya menarik sekali Teman-teman udah ada yang order bukunya belum? Udah ada yang punya Yes Nanti boleh ketemu Yang udah punya boleh ketemu Ayana Eh, boleh Boleh ya? Iya, boleh Aduh, kalau Korea gitu ya lucu Ayana, tell me about your journey Ini kan perjalanan sebenarnya gak baru Tapi waktu kamu lebih kecil lagi Iya Dengan cara Allah Kamu diperkenalkan sama Islam Boleh kamu cerita sedikit aja? Ketika saya umur 7 tahun 7 tahun kan Kakek saya suka cerita tentang banyak hal Tentang? Banyak hal Many things Tentang banyak hal Many things Oh, banyak hal Banyak hal Banyak hal Aku dengarnya menggititis Menggititis Oh, iya, iya And then? Oke Banyak hal Ya Macam politik, ekonomi, dan education Kakek saya cerita tentang wanita Islam Jadi saya mau tahu Kenapa mereka pakai hijab Dan sholat Dan tidak makan babi Tidak makan babi? Iya, karena waktu itu Saya bukan muslim Jadi saya suka makan babi Jadi saya mau tahu Kenapa? Gak, gak, gak Oh, ini, ini, bisa, bisa Ya Ya, dan? Babi enak ternyata loh Menurut Ayana jaman dulu Kalau sekarang Haram 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 Pacaran? Haram 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 Dan waktu itu Saya mau tahu tentang Islam Ya Tapi tidak ada informasi tentang Islam Bahkan sampai sekarang 7 tahun kamu mau tahu informasi tentang Islam Ya And then? Jadi saya buka Google Ya Macam ini, ma Islam Irak Ini Ya Allah Ini Kebayang gak? Susah Susah Orang mau belajar Islam 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 Dan semuanya teman-teman harus tahu ya Ayana itu datang dari keluarga yang sangat berada Enggak sangat Sedikit berada Tawadu 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 banget Masya Allah Berada banget ya Berada Keluarganya juga keluarga Politics Ada? Ya, politik Politik dan business And business Dulu nama kamu bukan Ayana kan? Ya Nama aslinya? Korea Nama-nama Korea Jie Jie Oke So, your name was Jie Ya, Jie Moon Jie Moon Ya, Moon is family name Oh Bulan Bulan itu nama asli ya Saya kira kamu buat-buat loh Moon-Moon itu Oke Berarti I am Namun Ya Setelah kamu hijrah Nah Boleh gak cerita Apa sih yang membuat kamu Oke Islam Aku mau hijrah Karena Saya mau cerita Saya lahir dari keluarga yang berada Tukan berada Sedikit Sedikit berada Middle 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 Dan 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 Bapak Ibu saya punya bisnis sendiri Dan Especially Bapak saya pintar bangga Dan saya juga Saya selalu dapat biasisah Bahkan sampai sekarang Pinter teman-teman Tapi Adhan saya punya banyak teman Di sekolah Dan popular di sekolah Tapi saya tidak bahagia Saya tidak bersyukur Saya sombong Tapi Dengan memeluk Islam Saya mulai berubah Saya mulai bersyukur Merasa damai Mulai sering senyum Sebelumnya Saya Sangat berbeda Saya tidak senyum Dulu tidak senyum Saya tidak kebayang Dulu bagaimana Mukanya bagaimana Sudah tidak bisa Dia jutek-jutek Karena Islam sudah di dalam hati Masya Allah Orang tua pas tahu Kamu masuk Islam bagaimana Mama saya tahu Tapi Bapak saya juga tahu Tapi Dia tidak suka Bapak tidak suka Iya tidak suka Terus bagaimana Terus bagaimana ya Terus bagaimana ya Terus Marah 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 Tidak mau ketemu selama dua tahun Kamu sudah siap ketika ketemu sama ayah Dan kamu bilang Kamu mau masuk Islam Sudah masuk Islam Saya masuk Islam Ketika saya di SMA Meninggalkan Korea Ketika saya umur 20 atau 21 At the time Saya cerita gitu Marah Marah banget Terus kamu pergi aja Iya Gimana Enak ya Jawabnya ya So Okay You told your dad Your dad said Okay You go Terus Kamu pergi aja Enggak Jangan pergi Oh jangan pergi Don't go Oh your dad said Don't go Nah itu benar Kalau bokapnya suruh pergi Kan kita And he said Don't go Don't go Jangan Are you crazy Stay here Stay here Yes And then Bye Karena Sudah dapat Biasiswa Oh udah dapat Biasiswa Ya udah dapat Biasiswa Dan udah Dulus masuk Universitas Gimana Oke Ya bapak Bapak maaf ya Saya harus pergi Ya Karena saya sudah Beli tiket Kamu beli tiket Kemana Kamu pergi kemana Ceritanya Malaysia Kamu ke tempat Negara Enggak kenal Siapa-siapa Kamu akhirnya dateng Terus kamu belajar Kamu tinggal di mana Awalnya Saya tinggal di Kuliah Tapi Setelah itu Waktu itu Saya miskin Miskin banget Serius Saya miskin banget Serius Oke Dari ada nih Akhirnya jadi miskin Banget nih Bener miskin ya Ada foto Bener ya Gak punya duit ya Serius Kamu makannya apa Waktu itu Jangan-jangan makan steak juga Makan McDonald Enggak ada duitnya Makan McDonald Masih kaya Serius Saya tinggal di guest house Macam gini Ada yang mau lihat nih Gambarnya nih Mas Zoom in mas Nah Tuh kayak gitu Makanya beli bukunya gitu loh Teman-teman Ya Beli dong Iya dong Cuman makan McD doang Iya Itu miskin banget ya Iya miskin banget Udah punya teman Punya Tapi mereka sibuk Karena kerja Jadi saya sendiri Tidak punya keluarga disana Saya sendiri Memang Kamu Merasa Menyesal tidak Menyesal apa Coba siapa yang bisa Bahasa Korea disini Do you feel regret Ketika saya miskin banget Saya Regret sedikit Tapi Kenapa Karena saya meninggalkan Korea Karena saya mau Belajar Islam Ya Dan saya datang kesini Tapi Saya miskin Saya tidak punya teman Dan Saya sedih Saya tidak punya keluarga No one help me Gak ada yang tolongin kamu Gak ada yang tolong Iya Semuanya sibuk Jadi saya Menangis Setiap hari Dan doa Berdoa Dan sholat At the time Saya regret sedikit Tapi Saya tidak Gave up Saya mau tanya What is your Favorite Time to doa Sebelum Saya tidur Sebelum tidur Sebelum tidur Karena I always Look back My day What I did Did I make Some mistake To people Did I say Bad thing To people And then I make Getua Ya Allah Please Forgive me Whatever I do I promise I will be better person Tomorrow And I sleep Masya Allah Masya Allah Akhirnya Berjuang sendiri Di negara yang Tidak kenal siapa-siapa Tidak punya apa-apa Belajar dari nol Jadi kamu belajar tentang Islam ya Di Malaysia Terus akhirnya datang ke Indonesia Karena ada Mau belajar juga Sama mau ada kerjaan juga Itu kebetulan Kebetulan ya Atau cari jodoh disini Amin Tapi kebetulan Kebetulan Serius Waktu itu Saya mau pulang ke Korea Dari Malaysia Karena Saya miskin Saya gagal belajar Jadi saya mau pulang Dan saya dapat Opportunity yang Bagus di Korea Tentang Korea Oke Dan saya mau Jalan-jalan ke Indonesia Karena itu dekat Oh Malaysia Indonesia dekat Jadi saya datang ke sini Dan Alhamdulillah Saya merasa nyaman Dan saya Saya tiba-tiba jatuh cinta Sama Indonesia Makanannya enak Oh kan Lebih enak dari Magdi kan Ya enak banget Iya Terus-terus Makanannya enak Orangnya baik Dan suasananya islamik Masya Allah Masya Allah Yang menarik adalah Your brother Iya Sekarang juga mau alaf Iya Alhamdulillah Dari tahun lalu Karena Maybe Perubahan Perubahan pada diri saya Membuat Adik saya menjadi muhalaf Karena Seperti Yang pernah saya bilang Sebenarnya Sebelumnya saya Sangat berbeda Saya tidak pernah senyum Saya sering Mengabaikan orang lain Dan saya tidak peduli Ke orang lain Dan saya sering Marah ke adik saya Sampai dia menangis Tapi sekarang Saya sudah berubah banyak Karena islam Dan Adik saya Dia Masih Menggoda Menggoda saya Ini benar kakak saya Bukan malaikat Serius Serius Jadi Adik saya juga Mulai Pikir tentang islam How come Kakak saya sudah berubah Macam gini Karena sebelum ini Like shaitan Like shaitan katanya Mirip shaitan Nirojim Sekarang jadi malaikat Masya Allah So akhirnya Dia memutuskan untuk Muhalaf What do you do Apa yang kamu lakukan Ketika Ini kan orang-orang Selalu melihat Muhalaf Hijrahnya Cuma gitu-gitu aja Yang saya pikir Orang lain Melihat Apa yang mereka Mau lihat Jadi Menurut saya Percuma Jika saya Terlalu Banyak Memikirkan Pendapat orang lain Dan Saya sudah Mulai Pakai hijab Ketika saya tinggal di Malaysia Sebelum pergi ke Indonesia Dan saya tidak tahu Hijrah itu trend Di Indonesia Ayana Can you please Give us your last message I wanna Hear something about your book A Journey to Islam Also Maybe A little advice To people here today About Your journey Your experience And your Falling in love To the religion of Islam Yang saya mau bilang itu Ikuti kata Hatimu Karena Allah Subhanahu Allah Subhanahu Ta'ala Selalu bersama Untuk kita Dan insya Allah Allah Subhanahu Ta'ala Selalu membantu Apa yang kita minta Amin